Dukungan terus mengalir untuk David, korban penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandi dan David yang hingga kini masih koma di rumah sakit dikenal sebagai sosok anak yang baik. Sosok David Latumahina kini tengah menjadi perhatian di masyarakat. Usai menjadi korban penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandi. David yang merupakan anak pengurus pusat gerakan pemuda Ansor Jonathan Latumahina kini masih koma di rumah sakit Mayapada, Jakarta. Menteri Agama Yakut Kolil Kouma sempat menjenguk David kemarin. Melalui akun media sosial miliknya, Menak menyebut David yang merupakan anak pengurus GP Ansor sebagai anaknya juga. Dalam unggahan foto lainnya, Gus Yakut berbincang dengan orang tua David untuk menguatkan. Perisiwa penganiayaan membuat warganet penasaran mengenai sosok David Latumahina. Sebagai seorang anak pengurus pusat GP Ansor, David ternyata aktif mengajar ngaji warga di lingkungannya. Tindakan David yang mulia ini menyentuh hati warganet. Dirinya pun kebanjiran dukungan dan warganet meminta kasusnya segera diusut tuntas. Terima kasih.